Aksi unjuk rasa besar-besaran memalang jalan masuk kompleks perkantoran Pemda Provinsi Papua Barat di Arfai Manokwari menuntut masa jabatan gubernur diperpanjang menyebabkan aktivitas pemerintahan lumpuh total. Aksi unjuk rasa ratusan masa berbagai elemen masyarakat memalang jalan masuk perkantoran Pemda Provinsi Papua Barat di Arfai Manokwari membuat pegawai berbondong-bondong meninggalkan kantor karena panik sehingga aktivitas kantor lumpuh. Masa pendemo minta pemerintah pusat berpanjang masa jabatan gubernur hingga penetapan gubernur terpilih di Pilkada 2024 dan jika tidak harus diangkat sekda Nathaniel Mandacan karena jika tidak akan terus melakukan aksi demo hingga pemerintah pusat memenuhi tuntutan mereka. Terima kasih. Waktu sudah dekat. Kalau mau jawab bahwa perpanjangan itu menabrak aturan maka sampaikan kepada kami bahwa itu salah. Supaya kami bisa mempersiapkan pejabat-pejabat daerah yang layak dan memenuhi syarat untuk kita dorong masuk pada karakter karena kami paham. Perpanjangan itu adalah maturan. Tapi karena kami berpikir bahwa wilayah Papua adalah daerah khusus dengan undang-undang otomik khususnya dan dengan berkarakter budayanya. Jadi kan bisa jawab. Kami cuma minta itu. Kalau memang ada kebijakan, ngomong. Tidak juga ngomong supaya jangan kami tergantung. Makasih seperti itu. Abang, terus kalau misalnya persiapan orang yang kira-kira akan, kalau misalnya tidak bisa sementara ada orang yang sudah dipersiapkan, abang dorong, kira-kira siapa? Yang dipersiapkan yang sekarang memenuhi syarat dan pengusulan. Yang sudah diusulkan kemarin dan sekarang memenuhi syarat untuk pengusulan jabatan fungsional adalah Bapak Doktor Nathaniel Domingos Mandacan, sekedar sekarang. Ari Armstrong, Biro Manokwari, Jawa Am Channel.